Ya saudara, kita awalnya liputan 6 pagi dari informasi dimana bersama dengan warga, petugas bahu-membahu mengevakuasi jasad pedagang gorengan dan seorang pembelinya yang tertimpa truk pasir di Serang, Banten, Selasa Petang. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, polisi di lokasi kejadian diduga sopir truk ceroboh saat berkendara. Satu persatu jasad korban tertimpa truk bermuatan pasir yang terguling dievakuasi dari lokasi kejadian di depan pintu gerbang RSUD Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang. Kedua korban tewas mempunyai pedagang gorengan dan pembeli. Gerobak gorengan dan sepeda motor milik pembeli yang menjadi korban ringsek tertimpa bak truk naas itu. Berbekal peralatan seadanya, warga di sekitar lokasi membantu mengeruk pasir untuk memudahkan proses evakuasi. Dan akhirnya, sebuah alat berat diterjunkan. Kejadian berawal saat truk pasir melaju dan tiba-tiba tak terkendali hingga menabrak sebuah minibus, hingga terdorong dan menerjang warung dan pos pangkalan ojek. Truk naas itu terguling di pinggir jalan, tepat di lokasi mangkal pedagang gorengan. Dari keterangan yang dihimpun, diduga sopir ceroboh saat berkendara. Diduga, dalam truk mangkuk pasir ceroboh dan oleng ke kiri, mobilnya sementara di kiri ada pedagang gorengan berikut pembeli. Itu masih nasi dalam proses penyelidikan kami, nanti saya lanjut. Dia yang pembeli telah dibeli, yang menggorengan lagi menggoreng, yang satu satu lagi dibantuin. Oh, jadi pas kejadian dia lagi di sini aja? Lagi di sini. Lagi ngelayanin pembeli ya? Lagi ngelayanin pembeli, terus yang mobil ini kan ngebut aja dari sana. Dalam insiden itu, dua orang korban lainnya selamat. Sementara sejauh ini, sopir truk masih menjalani pemeriksaan penyidik Satlantas Pore Serang. Aril Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten.